Wilayah Donetsk yang dikuasai Rusia kembali dibombardir serangan rudal. Serangan kali ini menyasar area perbelanjaan hingga beberapa bangunan runtuh menyisakan puing-puing. Setidaknya tiga orang dilaporkan terluka setelah area perbelanjaan lingkungan di Donetsk yang dikuasai Rusia dilanda penembakan. Layanan darurat pun mengkhawatirkan banyak orang mungkin terperangkap di bawah reruntuhan. Tim penyelamat harus merobohkan beberapa bagian bangunan yang tersisa sebelum mereka dapat dengan aman mencari korban selamat dan mereka yang dilaporkan hilang. Sejak 2014 Donetsk berada di bawah kendali separatis pro-Rusia. Sejak dimulainya apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina pada Februari 2022, penembakan di kuota itu semakin intensif dengan otoritas yang ditunjuk Rusia menyalahkan Ukraina karena menargetkan infrastruktur sipil. Tidak ada tanggapan resmi langsung dari Ukraina. Nusantara TV melaporkan